Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya, Yong In The Lazy Monday Jadi kembali lagi bareng gue Dan kali ini gue kayak mau ngasih impresi aja sih Soal close network testnya London Ring yang beberapa waktu lalu udah gue cobain gitu ya Dan ya ini bakal menjadi sebuah segmen baru maybe Atau bisa dibilang juga kerututannya Liz Dan untuk saat ini gue namain suka gak suka Tapi kalian bisa ngasih ide nama juga ya di kolom komentar Dan di suka gak suka ini gue bakal ngasih tau beberapa hal yang gue suka Dan juga gak gue suka dari Elden Ring Close Network Test Yang seharusnya sih jadi perwujudan utama dari Elden Ring yang nanti bakal release di tahun depan gitu ya So langsung aja deh kita mulai gak usah lama-lama lagi ya Brandish the Elden Ring For all of us Pertama-tama tentu aja kita bakal mulai dari hal yang gue suka Yang itu pertama adalah soal traversal ya Kalau ngomongin soal traversal ini udah pasti deh Lo pada bakal suka banget dan bakal ngerasa kebantu ya soal traversal ini Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dengan dunianya yang sekarang jadi jauh lebih luas dan bisa dibilang open world Ini kalian tuh bakal dipermudah banget dari segi traversal ya Kalian bakal disediain spectral steed alias mount ya Dimana kalian akan menunggangi seekor kuda hantu Yang juga tuh akan bisa kalian gunakan ketika lengawan monster Jadi mounted combat gitu deh semacam itu Cuma sebenernya ada kontranya nih Untuk gue pribadi gue agak gak suka dengan mounted combatnya Cuma itu bakal gue bahas di bagian terpisah tentunya Tapi ngomongin soal traversal sendiri Ini seru banget Menarik banget Tentu aja namanya travel point Dari setiap bonfire Gue nyebutnya masih bonfire Seharusnya udah gak bonfire Itu masih ada Tenang aja Kalian gak bakal bingung Gak bakal kesusahan juga Kalian bisa travel dari satu tempat ke tempat yang lainnya Yang tentunya udah Kalau kalian udah buka ya And then dengan ada spectral steed ini Bakal ngebantu kalian juga Untuk mengarungi padangnya cukup luas sekali Di Elden Ring Dan ya itu tadi Kalian juga bisa menggunakannya selagi menyerang Dan itu akan menarik banget Terutama dengan poin barunya ya Poin terbarunya World Beacon Kalau bisa dibilang Itu bakal mempermudah banget sih Karena itu muncul pas lagi kalian eksplorasi Jadi kalian bisa tentuin arahnya mau kemana Jadi gak perlu lagi tuh Buka tutup map Buka tutup map Untuk ngeliat kalian harus lewat mana Tapi Selain yang udah gue jelasin tadi Ada fitur yang gue yakin banget Bener-bener lo pada pasti cinta deh Yes Karakter kita akhirnya bisa lompat cuy Akhirnya Ini bener-bener hal kecil Cuma punya impact gede banget Menurut gue pribadi Di saat lagi susah-susah nyari window Untuk evade gitu ya Untuk ngindar Di saat rame Di saat lagi dikerubungin Beberapa musuh-musuh Keroco Karena kalau dulu tuh Biasanya tuh di Dark Soul Kita tuh cuma nyangkut aja gitu Gak bisa gerak kemana-mana lagi Padahal cuma ada Kayak kerikil Tapi itu bikin kita nyangkut Dan maksa kita untuk rolling yang Notabene-nya rolling tuh Kadang Apa ya gue bisa bilang Hoki-hokian sih Jadi better lompat Ngindar sendiri manual Dengan lompat Mundur ke belakang Cuma Dulu gak ada Sekarang udah dikasih Thank you banget Udah ngasih fitur lompat From software Gue cinta banget sama lo Dan ini bener-bener Nyata ya guys Lompat itu nyata Jadi kalian tuh Bisa lebih mudah juga Platforming yang Bisa dibilang Harusnya kan kalian bisa lompatin nih Kayak Kayak cuma jarak Satu-satunya Satu-dua meter gitu Tingginya tuh Harusnya kalian bisa lompatin Cuma dulu gak bisa Sekarang bisa Dan itu bener-bener Ngebantu banget Dan kalian bakal suka banget Tama fitur ini Lalu kedua Soal co-op system Yes Nge-call orang Buat bantu kalian Sama eksplorasi Atau lawan bos Gak pernah semudah ini Kalian bisa dengan mudahnya Nge-craft itu barang Buat manggil temen Terus use That's it Ya Udah Tinggal gitu doang Literally Kalian gak perlu cari tempat Bener-bener disedihan Di semua tempat Kalian tinggal use aja Itemnya Nanti bakal muncul tuh Stone-stone yang bisa kalian Pencet Yang bisa kalian pilih Kira-kira siapa yang bakal Kalian pilih Untuk membantu kalian Kalau misalnya Merekanya oke Itu bakal langsung Ketransfer ke kalian Dan kalau misalnya Merekanya gak oke Ya langsung Gebatalin Gitu Dan maksimal disini juga Ada dua ya Dua orang sekaligus Yang bisa kalian panggil Baik itu Buat ngelakuin eksplorasi Ataupun ngelawan bos Tentunya Dan ini bener-bener Mudah banget Coba aja Dari dulu tuh Kayak gini Semudah ini Yang namanya Untuk nge Manggil orang Buat ngebantu Proses eksplorasi Dan juga Ngelawan bos Bener-bener Mempersingkat waktulah Untuk namanya kita Nge-call orang Dan bakal ngebantu kita Banget Untuk Lebih siap Menyiksa diri Di dunia Elden Ring Lalu yang ketiga itu Ada soal combat Ngomongin soal combat Gak perlu ditanya deh Emang gak seluas Sekiro Shedo Die Twice Ataupun Seklangki Dark Souls Menurut gue Combat di Elden Ring Ini ada di tengah-tengah Dua judul itu Yang bikin combat Tetep kerasa fluid Tapi di saat bersamaan Juga sedikit clunky Tapi gak separah Di Dark Souls By overall Gue suka banget Sama mekanisme combatnya Yang coba dibawa Sama From Software Di game Souls-like Terbaru mereka ini Terus Sword As Juga datang nih Di Elden Ring Yang mana Kalo misalnya dulu kan Kepatok di salah satu senjata Aja tuh Kalo di seri Dark Souls Tapi ini bisa Dipake di semua senjata Sword As Jadi ya Tinggal kalian pilih aja Mana yang kalian cocok Pake gitu Jadi bikin Nge-build karakter tuh Jauh lebih fleksibel deh Menurut gue disini Dibanding seri-seri Dark Souls Gitu yang dulu Atau Demon Souls Tapi Demon Souls Gak ada juga sih Paling imbiot doang Iya And tentu aja Ini tergantung Kelas yang kalian pilih juga sih Dan disini ada Beberapa kelas Yang bisa kalian pilih Mulai dari Bloody Wolf Magic Knight Barbarian Warrior Etc Cuma gue saranin Kalo mau easy Yang bisa dibilang Gak terlalu sulit Gak terlalu harus mikirin Timing segala macem Ya Magic Knight Udah paling bener ya Buat kalian yang emang Mau Apa ya Lebih mempermudah hidup lah Untuk menyelesaikan Elden Ring ini Baru nanti Di run kedua Kalian bisa ganti kelas Gitu ya Menurut gue pribadi nih Dan saran sedikit Buat kalian Buat siap-siap main Elden Ring Di tahun depan Terus nomor 4 Ini sebenernya Gak penting Tapi menurut gue penting Dan menurut Orang banyak juga Pasti penting Karena Gue kangen Dengan sesosok Apa ya Maiden Waifu Di game Demon Souls Dan akhirnya Di Elden Ring ini Kalian akan mendapatkannya Lagi ya Kalian tidak akan Seperti Dark Souls Yang yaudah Gitu doang Gitu Ya ya Apa You know lah Maksud gue Dan ini kita kedatangan Waifu baru guys ya Ini ekstra aja Intinya ya Karena udah lama juga Gue gak ngenemuin Waifu kayak gini Di game-game Souls Dan ini sih Bakal Seneng banget gue Karena ya walaupun Baru ketemu sekali doang Di Crossnet Fortesnya Belum tau juga Bakal sesignifikan apa Perannya si Maiden baru ini As a guide Nanti mungkin Di cutscene Atau di full Release nya Nanti kita liat aja Kira-kira bakal gimana Si waifu baru ini Oke kalo soal pro Atau yang gue suka sih Dari Elden Ring Ya mungkin itu aja Yang paling menonjol Tapi bukan berarti Cuma itu doang ya Sebenernya masih banyak Hal-hal Seru lagi lainnya Cuma Menurut gue Yang paling menonjol banget Sendiri ya Itu-itu aja Yang tadi gue sebutin Tapi sisanya By overall sih Bener-bener good banget Terus yaudah Nggak usah lama-lama Sekarang kita masuk Ke bagian yang Nggak gue suka ya Yaitu adalah pertama Blend World Yes Kalian bakal ngerasa Ini dunianya Hambar banget Event luas Event grafis yang coba Dihadirin juga Oke Tapi Bisa dibilang Sepi juga Kalian nggak bakal Terlalu bisa menemukan Apa-apa Di dunianya Selain monster 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 Dan monster Dan juga padang hijau Yes Itu doang dunianya Paling emang ada Beberapa unique event Menurut gue Yang kalian bisa temuin Tapi itu juga Nggak banyak Dan cukup terselubung Jadi kalian juga Harus fokus Ketika bereksplorasi Untuk nemuin Hal-hal itu Tapi sih Untuk gue pribadi Intinya Ini Hambar banget Dunianya Sumpah Kalian bakal Bosen ketika Ngelakuin eksplorasi Dan ini juga Yang bikin gue Apa ya Jarang Traveling Pakai Spectral Steednya Karena ya itu Nggak ada yang Terlalu bisa kalian Lihat di dunianya Elden Ring ini Karena mostly adalah Padang kosong Luas Udah gitu doang Paling Ruruntuhan Atau Beda tiran paling Ada yang di air Kayak danau-danau gitu Terus ada yang Di padang hijau Ada yang di kastil Udah That's it Jadi Maksud gue Nggak terlalu Banyak hal yang Interaktif juga Yang bisa kalian temuin Kecuali yang kayak Unique event Gitu-gitu Lalu yang kedua Ada Linear Dungeon Ya sebenernya Gue nggak terlalu Masalah banget sih Cuma ini mungkin Agak jadi minimnya Karena Seperti yang gue Bilang ya Kalau gue kenal dulu Beberapa Souls game Souls like game Dari mulai Nio Dark Souls Demon Souls Sekiro Serio Die Twice Ya emang semuanya Nggak Nggak semuanya ada Dungeon Maksud gue Tapi Dari beberapa judul Yang gue sebutin itu sendiri Dungeon yang coba dihadirkan Itu punya banyak cabang Dan punya banyak Entry point Potongan jalan Yang punya banyak Secret juga Ada beberapa hal Yang bisa ditemuin Dan Ya sejauh ini Yang gue coba Di close network Testnya CL dan ring sendiri Dungeonnya Masih linear Banget Maksud gue Masih satu point Banget Yaudah Itu doang Kalian udah pasti Kesitu Untuk beberapa orang Ini bakal menjadi Hal bagus Cuma untuk gue pribadi Yang mainin Game souls Kayak gini Kadang tuh butuh Suatu apa ya Suatu jalan masuk Alternatif Maybe ya Biasanya mungkin Karena linear Kali ya Kita di Game dark souls Dan segala macem And Mungkin disini Jadi kerasa Terlalu kecil Terlalu sebentar Gak terlalu banyak Variasi Ya itu Yang gue rasain Di close network Test ini Dan itu mungkin Masih baru Sebagian kecil Dari map yang terbuka Di Elden Rig Jadi kita Mesti lihat lagi Nanti pas full release Bakal gimana Nomor 3 Nah ini berlanjut Soal Si Spectral State Yang bisa kita Pake combat Mounted combat Untuk Mounted combatnya Itu Bener-bener Feelnya Aneh Maksud gue Kadang hitboxnya Suka Gak akurat Kadang gue udah swing Yang seharusnya kan Misalnya kalian swing Di kanan Itu harusnya Kena hitnya Tapi jadi gak kena Dan Ya I don't know Entah ini butuh Dipoles lagi Atau gimana Atau emang Guanya yang butuh Mempelajari teknik Dan juga timing Yang lebih tepat Untuk bisa swing Dengan baik Dan memberikan damage Kemusuh Tapi sejauh ini Sejauh Berapa hari 3-4 hari Itu Close network test Gue cobain Gue nyobain Mounted combatnya sendiri Bener-bener Kurang nyaman sih Tapi mungkin itu Gue aja Karena gue liat Beberapa orang Lain di luar Bisa aja dia Tapi Untuk gue pribadi Gue ngerasain Ada sedikit Apa ya Bisa dibilang Kurang akurat Setiap swingnya Kadang masuk Kadang enggak Tapi kita liat aja Mungkin pas full release Bakal lebih nyaman Maybe Jadi kita liat lagi lah ya Oke Mungkin segitu aja Untuk suka enggak suka Dari Elden Ring Close network test Gue harap sih Gue bisa ngasih Insight kalian nih Soal Close network test itu Gambarannya gimana Untuk si Elden Ring ini Tapi gue sendiri Gue pribadi Sebagai salah satu Pecinta Souls like games Souls game Itu bener-bener Tertarik Dan seneng banget Dengan kedatangan Si Elden Ring ini Yang hampir mitos Sebenernya waktu itu Cuma akhirnya Kita udah dapet kepastian Dan gue udah nyoba langsung juga Combatnya fluid banget Kalo misalnya yang On foot ya Gue seneng banget Sama apa yang coba dihadirin Kelas-kelasnya Terus juga Gameplaynya enak banget Fitur yang coba dibawain Juga seru Walaupun ya Konsep open worldnya ini Entah kenapa Kerasa agak hambar aja Untuk gue pribadi But maybe Bakal Bukan menjadi satu Apa ya Satu Fitur utamanya mereka sih Memang Maksud gue Dari dulu yang kita kenal Dari Souls game kan Sebenernya adalah Boss fightnya yang megah Gitu Boss fightnya yang megah Boss fight yang susah banget Buat ditaklukin Buka-buka spell Weapon arts Dan itu sih Buat gue tetap menjadi Core elemennya Dari si Souls game Dan Elden Ring ini Jadi ya Untuk gue pribadi Mungkin gue masih bisa Memaafkan lah So mungkin segitu aja ya Gue harap kalian dapet insight Gue harap kalian Dapet gambaran Kira-kira Elden Ring nih gimana Dan kira-kira fitur apa aja Yang ada di Elden Ring Dan gue sangat menantikan Dan sejauh ini Gue cukup bisa merekomendasikan Untuk kalian yang memang Pecinta Souls Masokis Yang suka nyiksa diri Ini game cocok banget Buat kalian tungguin Di tahun depan Dan kalian mainin Dan tentunya bakal gue mainin juga ya Dan pasti gue yang review gitu ya Oke mungkin segitu aja ya Jangan lupa untuk like Share dan subscribe Tentunya Jangan lupa juga untuk follow Semua social media kita Ada di At TheLazyMonday TikTok ada tinggal Tengah bayi ete Dan ada juga TheLazyShort Yang ada segmen baru juga Gitu Oke Dan jangan lupa juga untuk follow gue Ada di Etienne GXI Dan juga bisa follow Youtube gue pribadi Ada di SleepyHeads Karena gue ada streaming game Setiap hari Hampir Hampir setiap hari Gue gak ngomong setiap hari ya Dan juga chatting segala macem Dan Elden Ring juga bakal gue mainin Di streaming itu nanti Mungkin pas proses reviewnya Oke mungkin segitu aja Dari gue Jangan lupa juga untuk kunjungi Website kita di www.thelazy.media Dan dukung kita terus Lewat Patreon Yang linknya di bawah Atau lewat Saweria Untuk TheLazyGameAward 2021 So mungkin segitu aja See you on another Suka gak suka Bye bye guys Ciao Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax